kita temanya hope against hope hope yang pertama itu hope yang kedua itu hope yang natural kalau sudah lihat di dalam picture-nya itu hope yang bawah itu kan radius sampai dorong gitu ya hope yang diciptakan dari bawah hope yang benar itu hope yang dari atas yang diberikan Tuhan, jadi kalau kita bicara tentang virtue ya, bicara tentang apa, kebajikan itu kita selalu membedakan natural virtue atau supernatural virtue seperti kalau kita bicara tentang love kita bisa bicara human love maksudnya natural love natural self love kasih kepada diri sendiri yang seringkali karnal, penuh dengan limitasi dan sebagainya dengan divine love yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, jadi selalu ada dua macam itu ya memang bicara tentang natural virtue gak harus selalu jahat sih cuma inadequate gitu lah gak cukup gitu di dalam standar Tuhan itu gak kesampingan gitu demikian waktu kita membicarakan tentang hope orang bisa saja punya satu sikap yang apa ini ya optimisme dan sebagainya mungkin suatu saat dia give up juga dengan sikap optimismenya karena karena ya ada batasnya lah orang ini apa optimisme terus gitu sampai suatu saat dia bisa jadi orang yang sinis sarkastik atau apa atau indifferent dan sebagainya gitu itu bisa terjadi kalau kita mengembangkan konsep hope dari bawah gitu tapi yang dari atas itu hope yang merupakan God's gift pemberian dari Tuhan ya dan itu Tuhan sendiri yang memelihara lalu kita sendiri juga mesti remain in that supernatural gift of God ya instead of membangun hope yang dari bawah gitu perhaps tema hari ini juga sedikit di apa ini di encourage oleh ini saya terima banyak pertanyaan dari orang-orang tanda pandangan reform tentang apa itu kasus bunuh dirinya siapa itu Jared Wilson Jared Wilson pernah ya ya Jared Wilson dan seterusnya saya benar-benar tertarik saya pernah khotbah di di ini ya Pak di berapa mungkin sudah berapa berapa lalu gitu ya kita kalau gak hati-hati ya itu orang bunuh diri dijadiin bahan diskusi itu orang mersih sudah bisa ngikutin saya ini orang luar biasa dingin dan kejam kenapa kita gak mendoakan ini ya mendoakan keluarganya atau apa that will be the expression of a compassionate human being gitu ya misalnya di dalam hal ini tapi kita dengan dingin dan mungkin perhaps juga kejam mendiskusikan nasibnya orang bunuh diri itu bunuh diri masuk sorga gak masuk sorga saya pikir itu bukan reform spirituality loh kayak gitu bukan mau menghindarkan pertanyaan daripada nasib orang bunuh diri gimana kita bisa discussing itu bisa saja tapi discussing itu di dalam keadaan orang lagi benar-benar ada yang bunuh diri itu loh sudah nangkep kayak pohon ini ya ini seperti ada orang jatuh kecelakaan di jalan berdarah-darah terus sudah discuss discuss kira-kira ini darahnya jenis apa ya oh atau apa itu gak appropriate kayak gitu orang yang masih les bukan waktu ngomongin tentang tentang apa itu poncrotannya darah itu kira-kira segini itu bisa tekanannya berapa ini kan konyol seperti ini kuriositas yang juga gak ada gunan yang menghasilkan orang-orang reform yang belum tahu dan sombong dan saya bisa teruskan panjang sekali dingin dan gak ada cinta kasih dan incompassionate merciless lalu kerjaannya cuma ini apa menyuburkan apa ini kursitas kayaknya semua harus ketahui orang reform dan orang reform harus bisa jawab dari A sampai Z secara entikopedik dan sebagainya tapi gak ada dukungan alkitabnya itu gak ada dukungan bukan cuma gak ada dukungan alkitabnya itu adalah kutipan yang terkenal dari Calvin dan misi dia kutip Agustinus Tuhan itu ngapain sebelum dia apa itu menciptakan neraka apa itu pertanyaannya sambil lupa apa ya Tuhan sebelum menciptakan bumi ya Tuhan itu sebetulnya ngapain sebelum dia menciptakan langit dan bumi kuriositas itu maksudnya sok tahu semuanya gak ada lagi misteri terus dia menciptakan neraka untuk orang-orang yang iseng tanya-tanya jawaban yang tepat sudah di warn oleh Agustinus oleh Calvin masih tetep gak kapok-kapok orang reform tetep aja discussing yang bukan-bukan saya warn saudara saudara jangan ikut that kind of reform ini ya Pak spirituality karena saya gak yakin itu reform itu bukan reform itu membawa kita dari God's eye seperti kayak mau punya jawaban terhadap segala sesuatu ada banyak hal di dalam kehidupan ini misteri dan bukan masalah kita mau menghindari tapi misteri kita mau coba jawab gak bisa tapi bukan itu kecuali dia sendiri yang tanya anggota keluarga dibunuh diri dan itu eksistensial kita mesti jawab bagaimana nasib daripada anggota keluarga saya yang bunuh diri tolong dijawab nasibnya dia dan itu kita harus jawab secara pak tapi gak jawab urusan orang di Amerika ada yang bunuh diri itu urusannya apa dengan kita terus kita setelah tahu nasibnya dia untuk apa juga whether dia jenaka di surga itu membangun iman kita seperti apa gak membangun apa-apa malah menghancurkan yang iya jadi kalau sudah itu beberapa orang tanya akhirnya saya jawab ini masih ada yang tanya lagi tanyaannya sama lagi dia mau tanya reform bagaimana tentang nasib orang bunuh diri saya kepanjangan introduksi tapi ini adalah bunuh diri itu memang ada kaitannya sama lack of hope di dalam hal ini ada kaitan dengan lack of hope ada kaitan dengan apa itu kekurangan atau ketidakadaan pengharapan bahwa bunuh diri is a sin saya pikir itu agreeable maksudnya gak ada excuse disini mau pakai teori imbalanced atau apa hormonal or whatsoever dosa itu dosa tapi apakah dosa membawa kematian gak ada pengampunan itu pertanian yang lain lagi itu adalah merupakan dosa kita setuju memang itu dosa karena gak menyatakan satu kehidupan yang beriman dan berharap kepada Tuhan whatever stroke or hormonal atau chemical imbalance itu gak bisa jadi excuse maaf ya saya pakai contoh ini saudara yang perempuan kan setiap bulan ada periodenya is that okay untuk bunuh orang pada saat itu karena ada certain imbalance itu maksudnya ya gak oke pasti gitu saudara pukul-pukul orang gitu karena periodenya sudah datang karena bisa sudah kayak gitu gak bisa please have self-control saudara tetap harus punya self-control whether hormonal imbalance chemical imbalance or whatever imbalance kita harus ada self-control kita harus ada pengharapan ada iman ada cinta kasih itu kemungkinan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan bukan sesuatu yang kita create dari diri kita sendiri memang gak mampu tapi yang diberikan oleh Tuhan so far tentang bunuh diri kaitan dengan hope tapi saya lebih tertarik bahas tentang hope daripada isu bunuh diri nah itu ayat hope against hope itu sebetulnya diambil dari dari Roma tapi sebelum kita baca itu ya masa 4 itu kita relate ini tuh ya to hope itu to be human itu is to hope menjadi manusia itu berarti berharap kita gak bisa jadi manusia gak bisa manusiawi kalau kita itu hidup gak ada pengharapan kita gak ada pengharapan itu jadi seperti kayak bukan manusia lagi makanya bisa berakhir dengan budi dan sebagainya di dalam hal ini karena jadi gak bisa menghidupi kemanusiaan di dalam hal ini manusia itu kan satu makhluk yang eskatologis Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk eskatologis kita ini dicintakan satu tujuan ke depan ada telosnya eskatologis ada yang di depan ada telos ada tujuan berarti kita ini mesti ada pengharapan ke depan karena kita kan sedang di present sekarang di depan itu kan future nah bagaimana present ke future ya itu namanya berharap di dalam hal ini pembedaan antara natural hope dengan supernatural hope natural hope dan supernatural hope simple ya hope itu gak otomatis jadi satu theological virtue kebajikan yang teologis kecuali yang menjadi obyek pengharapan itu adalah Allah sendiri ini almost like cliche ya berharap akan Allah bukan cuma sekedar berharap nah ini membedakan sama positive thinking ajaran apa itu ajaran apa ini namanya health and well gospel saudara terusin sendiri itu bicara tentang pengharapan pengharapan dan sebagainya tapi bukan berharap akan Allah berharap kesembuhan itu gak tentu berharap akan Allah saudara boleh aja berharap tentang kesembuhan ya boleh saja tapi itu bukan kesembuhan itu bukan Allah berharap akan kehidupan yang lebih baik ya boleh saja mungkin kehidupan saudara gak akan lebih baik juga maaf ya kalimat yang gak enak karena kehidupannya lebih baik juga bukan Allah jadi simply speaking hope itu baru disebut theological virtue kalau objeknya itu adalah Allah kita berharap akan Allah yang kita harapkan itu Allah saya pernah mengatakan kepada saudara kita bisa menanti itu secara impersonal impersonal waiting atau kita bisa ada personal waiting personal waiting itu yang dinantikan adalah a person satu pribadi atau saudara bisa menunggu waktu misalnya ya tahu menunggu waktu menunggu waktu kan gak itu bisa jadi impersonal waiting kan ya saudara menunggu apa menunggu hari ulang tahun itu personal atau impersonal waiting alasannya dong alasannya apa kenapa kado itu something yang personal gitu ya kado itu sesuatu pribadi kado itu pribadi bukan bukan ya kalau itu masuk personal atau impersonal waiting impersonal waiting kalau gitu kalau saudara menantikan orangnya yang kasih kado lebih daripada kado yang becomes impersonal waiting kalau saudara menantikan hari ulang tahun karena saudara menantikan waktu hari ulang tahun orang-orang pada fisik dan it's a personal waiting tapi kalau saudara menanti hari ulang tahun itu impersonal waiting namanya makanya di dalam dunia ini orang itu impersonal waiting impersonal hope and impersonal love dan impersonal yang lain-lain gitu ya impersonal faith dan sebagainya itu bukan Kristen itu bukan ajaran Kristen maksudnya kalau kita Kristen itu kita mesti personal aja gak cukup gitu ya terutama disini Tuhan let's say kalau kita mulai Tuhan kita menantikan Tuhan kita berharap akan Tuhan sudah bisa membedakan ya kita berharap dengan akan Tuhan sama berharap akan better quality of life sudah bisa bedain gak sih jual ini saya berharap hidup saya ini bisa lebih mudu sama saya berharap akan Allah ada bedanya saudara berharap sakit terus sembuh ini kesembuhan kan something yang impersonal dengan saudara berharap sembuh karena apakah sembuh saudara bisa beribadah kalau sembuh saudara bisa relate lebih baik dengan orang lain that it becomes a personal expectation personal hope di dalam hal ini bukan cuma merely sembuh doang saya bukan tidak boleh berharap sembuh sama sekali bukan tapi berharap sembuh itu bisa personal bisa impersonal saudara berharap sembuh supaya setelah sembuh bisa makas rujak lagi it becomes impersonal karena rujak is something impersonal itu gak ada hubungannya dengan Tuhan gak ada hubungannya dengan ini sesama jadi hope itu adalah theological virtue kalau dia menjadikan Allah itu sebagai obyek Ephesus 2 ayat 12 coba bacain Ephesus 2 ayat 12 disitu Paulus mengatakan bahwa orang-orang Ephesus ini dulu tanpa Allah dan tanpa Kristus karena itu tanpa harapan coba baca 2 ayat 12 ya coba berarti tanpa Kristus sama dengan tanpa pengharapan tanpa Allah sama dengan tanpa pengharapan nanggep ya maksudnya ya kalau gak ada Allah berarti itu bukan pengharapan as simple as that saudara bisa saja punya natural hope menurut Paulus itu bukan pengharapan makanya kita bilang hope against hope maksudnya the true hope against just merely natural hope di dunia ini ada banyak pengharapan pengharapan ini pengharapan itu saya gak mau pakai istilah palsu tapi natural aja pengharapan yang natural yang kalau dipantau dari perspektif teologis itu bukan pengharapan Paulus bilang gak ada pengharapan disitu sebetulnya maksudnya itu even bukan pengharapan you have no hope gitu ya tanpa Allah berarti gak ada pengharapan kita gak tertarik ini ya sekali lagi seperti kita gak tertarik bicara kekristianan sebagai moral improvement ya kita sebenarnya ngomongkan ya karena kekristianan bukan moral improvement kita juga gak tertarik bicara ini sih ya apa itu virtue-virtue menjadi budget dan sebagainya dunia hope apa gitu ya faith lalu apa itu pikiran positif atau apa itu semacam cinta atau apa itu daya juang hardworking dan sebagainya tapi gak relate dengan Allah dan gak relate dengan kristus itu gak ada esensinya maksudnya saudara bisa dapatkan ini tanpa harus jadi kristen yang membedakan itu kristen adalah ada Allah dan ada kristus kalau gak ada Allah gak ada kristus it's just a natural virtue natural virtue sih to be fair bukan nothing sih itu something juga tapi certainly gak mencukupi standar Allah itu adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan apalagi kita dari perspektif reformatoris ya whether Luther and Calvin itu sangat critical terhadap bicara virtue kalau orang katolik kan lebih positif waktu bicara virtue sebenarnya tahu orang katolik itu sangat positif dicara virtue kita kalau baca balik dari perspektif reform kita bilang itu common grace bisa appreciative juga gak harus selalu pessimistik dan negatif tapi tekanannya di dalam reform spirituality Lutheran spirituality Calvinistic spirituality itu very critical waktu membaca ini apa virtue seperti very critical waktu baca good works sama kan ya di dalam hal ini jadi menurut ini ya surat Ephesus kalau gak ada Kristus gak ada Allah itu berarti gak ada pengharapan seperti yang sudah dapat tadi pasal 2 ayat 12 pengharapan Kristen itu memberikan kemungkinan orang bisa bersekutu dengan benar ya bersekutuan yang sejati satu dengan yang lain maksudnya tanpa pengharapan gak ada bersekutuan bersekutuan itu sangat bergantung daripada pengharapan kalau menurut konsep Ephesus melalui pengharapan ya Kristus menciptakan di dalam dirinya sendiri itu istilah yang dipakai di dalam Ephesus 2 ayat 15-16 one new humanity ya kemanusiaan yang baru thus making peace membuat perdama bukan perdama membuat menghadirkan damai ya making peace putting to death that hostility through the cross so kita perhatikan di sini ya one new humanity terus ada peace dan mengakhiri hostility hostility itu apa ya bahasa Indonesia ya hostility yang hostile yang apa ya coba baca aja lah ayat 15-16 itu bahasa Indonesia puting to death that hostility permusuhan ya perlawanan atau apa ya permusuhan ya permusuhan gitu sekali lagi ya kalau sudah saya baca Ephesus 2 ayat 15-16 ya tanpa pengharapan orang itu hidup di dalam ketegangan permusuhan konflik dan sebagainya hostility gitu hostile yang membuat peace itu adalah hope kalau menurut Ephesus 2 ayat 15-16 dari sini kita tahu bahwa hope itu urusannya bukan individual tapi komunal sekali lagi ya ini poin yang ulang-ulang-ulang terus sudah jangan bosan poin ini ya bukan merely individual tapi urusan komunal karena membentuk persekutuan mengakhiri hostility menghadirkan peace peace itu kan istilah relasional nah kalau saya bilang berdamai itu istilah berdamai itu ya saya berdamai dengan apa? berdamai dengan sesama berdamai dengan Tuhan berdamai dengan alam even berdamai dengan diri sendiri ya itu termasuk relasi juga kan ya relasi diri dengan diri itu misalnya dalam hal ini so poinnya adalah mereka yang hanya bicara hope di dalam perspektif individual itu gak sebetulnya tapi sudah lihat ya di dalam pengajaran-pengajaran kekristian mereka bicara pengharapan itu ya those motivators itu ya bicara individual hope actually gak ada perspektif evesusnya gak ada gak ada perspektif komunal gak ada mengakhiri hostility itu gak ada yang ada adalah saudara berharap-berharap jadi lebih lebih baik keadaannya lebih sukses lebih berhasil dan sebagainya gitu ya itu gak mau saudara sakit kalaupun sakit ini cuma temporally so Joel Austin misalnya dengerin gak ya yang satu menit satu menit saya kadang-kadang dengerin itu perbedaan apa itu pengawurannya memang beda-beda ada yang lumayan ada yang sudah dengerin itu ya lumayan ini gak jauh daripada Alkitab tapi terus dengerin satu menit yang lain bisa jauh sekali daripada Alkitab kita mesti lihat in a big picture juga gak bisa cuma dari satu menit itu satu menit ini kayaknya gak ada salahnya berarti oke gitu ya mesti di-relate sama message-message yang lain tapi intinya sih kalau kita bicara hope itu kita menghayatinnya secara komunal secara gereja hope reconcile pengharapan itu merekonsiliasi jadi Christian hope kita mesti kontraskan dengan common atau natural virtue ada special grace ada common grace itu kan ya so kita juga bisa bicara tentang special virtue maksudnya theological virtue dan natural virtue natural virtue itu kalau dilihat itu double ini ya double perspective ada pengaruh sin di dalamnya tapi ya of course ada pengaruh common grace itu natural virtue ada bahannya ada negatif seperti culture kita ngomongin kebudayaan kebudayaan ada pengaruh sin ada pengaruh common grace juga natural virtue maksudnya despite kita di form gak fair kalau kita melihat natural virtue itu sebagai yang melulu negatif seperti yang gak ada anugerah umum sama sekali orang beragama lain can be very generous misalnya kita gak harus selalu baca dari perspektif misalnya Allah itu munafik ke generosity munafik pembacaan negatif kita bisa juga lihat itu memang dia generous tapi dia bisa karena ada common grace dari Tuhan tapi itu remain external gak betul-betul hati yang diselamatkan dan dikuduskan saya pikir ini jelas bagian ini tapi external virtues bukan sesuatu yang keluar dari dalam hati yang ditebus oleh Tuhan nah ini ayatnya Roma 4 ayat 18 ini ayat yang jadi tema kita ya disitu Paulus mengambil contoh Abraham imannya Abraham bahasa Inggris itu hope against hope hoping against hope tapi bahasa Indonesia agak lain ya terus gimana contoh dengan bahasa Inggris coba bacain bahasa Indonesia dulu terus nanti saya baca bahasa Inggris tolong jadi disitu di dalam bahasa Indonesia dikatakan gak ada dasar untuk berharap the end of natural hope maksudnya secara manusia gak ada dasar untuk berharap sudah buntu itu dari situ dia mulai berharap ini berarti pengharapan yang diberikan oleh Tuhan ini sangat tipikal kalau dibaca dari perspektif reformatoris kebangkrutan rohani kebangkrutan virtue itu yang memungkinkan adanya ini ya Pak theological virtue sudah nangkep poin ini ya kalau kita gak miskin di hadapan Allah kalau kita gak susah loh bener-bener impossible untuk masuk dalam kerajaan Allah memiliki kerajaan Allah karena kita rasa kita punya banyak hal di dalam hal ini kita gak miskin itu loh dengan kebangkrutan ini ya itu terus kemudian bisa reseptif bisa terbuka bisa di tanah yang subur untuk theological virtue itu masuk tapi kalau kita di dalam kehidupan kita masih sangat banyak dipenuhi oleh natural hope natural hope dan itu untuk theological hope masuk itu langkah sulit atau kalau gak mau dibilang gak mungkin jadi sudah punya disini ya berapa sesat itu teologi teologi yang terus menekankan natural hope semakin mereka mengajarkan natural hope semakin theological hope gak bisa masuk karena gak ada kebangkrutan rohani disini gak ada kebangkrutan pengharapan pengharapan yang secara manusia itu gak ada tapi itu penuh sekali kalau itu penuh sekali Tuhan mau masuk gimana coba kalau saat ini loh kalau Sarah itu gak mandul gitu ya terus Abraham juga talk chair langsung sekali anak yang kebanyakan 4 gitu misalnya ya terus Tuhan bilang anak yang ketujuh akan jadi pewaris ya ya oke ketujuh kita sampai 17 sebenarnya gitu atau 20 atau apa ya Yohan Sebastian Bach 18 sebagainnya gitu orang-orang zaman dulu mati separuh masih banyak juga gitu kalau dia kalau dia kayak begitu ya ya gak sudah nangkep deh gak ngomong theological hope gitu memang potensinya besar untuk punya anak besar gitu memang subur dia fertile tapi sekarang mandul sudah mandul tua gitu ya terus Abraham juga tua nah inilah bener-bener semua gini ini bicara theological hope disini itu yang dibilang Paulus di dalam Roma 4 18 resignasi kegagalan failure dan sebagainya itu justru saya gak pake istilah potensi gak pake istilah potensi tapi dari bawah lagi gitu kan tapi itu adalah satu kondisi yang bisa diberkati Tuhan ya untuk bisa menghadirkan pengharapan yang sesungguhnya yang sangat berbeda dengan human optimism sekali lagi ya teologi terus ngajarin natural hope itu sangat merusak sangat merusak karena apa? karena membuat theological hope gak bisa hadir akhirnya itu semua pengharapan dari bawah ke atas seperti kayak cerita menara babel dari bawah ke atas itu bukan pekerjaannya Tuhan itu pekerjaan manusia tapi kita ini orang-orang tolol seperti orang-orang tolol yang seolah-olah dari outsider's perspective kita ini celebrating failure gitu kayaknya seperti kayak kita ini celebrating celebrating failure orang-orang di luar itu celebrating strength celebrating apa itu keberhasilan celebrating apa lagi victory dan sebagainya tapi kita orang-orang Kristen orang-orang bodoh yang diselebih seperti seolah-olah itu kegagalan kebangkutan dan sebagainya tapi kita bukan sedang celebrate itu ini adalah kondisi again ya sabda di bukit itu berbagi mereka yang iskin rohani mereka yang memiliki kerajaan alam kita bukan celebrate poor in spirit bukan itu maksudnya tapi tanpa poor in spirit itu memang susah kalau gak mau dibilang gak mungkin memiliki kerajaan alam so ada hope justru waktu kita ini bangkut di dalam natural hope itu yang terjadi dalam rumah 4 ayat 18 waktu Abraham disitu kan dia berharap meskipun gak ada dasar untuk berharap gitu kan gak ada dasar untuk berharap itu yang natural hope atau kalau di dalam bahasa Inggris saya bacain ya bahasa-bahasa Inggris in hope he believe against hope in hope dalam pengharapan ini pengharapan yang diberikan because of God's promise janji-janji Allah janji Allah dia berharap he believe dia percaya in hope against hope against human hope natural hope hope dari bawah that he should become the father of many nations as he had been told as he had been told karena dia diberitahu seperti ini berarti God's promise gitu so shall your offspring be James Dunn James Dunn sebut James Dunn jangan keinget ini ya ini tokoh new perspective racun gitu misalnya temennya MP Wright aduh ini udahlah saya gak usah singgung bagian ini kalau kita dewasa di dalam teologi kita harus terima kita sebut satu orang bukan berarti kita setuju semua pemikirannya yang gak setuju ya kita bilang itu gak setuju itu gak reform dan sebagainya tapi kalau kita kutip menurut kita biblical ya itu biblical memang biblical ya biblical gitu meskipun yang ngomong Nietzsche ya kalau dia ngomong sesuatu yang benar ya benar meskipun kuadai more than Nietzsche gak menarik lah untuk James Dunn James Dunn itu mengatakan fundamental ini fundamental to the idea of hope di dalam klasikal Greek di dalam pikiran Yunani kuno di dalam literatur-literatur Yunani kuno itu adalah sesuatu yang fundamental waktu orang itu bicara tentang penghadapan yaitu uncertainty of future seperti ini ya untuk bisa ada hope pengharapan itu kita gak gak ada kepastian tentang hari depan gitu benar ya sih gak ada kepastian tentang hari depan baru manusia bisa berharap di dalam pikiran orang-orang Krika nah konsekuensinya adalah juga bersamaan dengan itu kita memeluk juga sense of fearing evil along with it kita bersama dengan itu jadi ada apa ya ada semacam ketakutan terhadap yang buruk bisa terjadi di future gitu benar ya gambaran kayak gitu jadi menurut orang Krika hope itu apa sih hope itu adalah saya gak pasti future itu apa ini saudara kalau pikir bagian ini ya ini bijaksana nih itu melampaui model positive thinking yang di dalam zaman kita model itu kan mereka sangat confidence gitu kan terus setelah itu gak kejadian terus kecewa bunuh diri atau meninggalkan Tuhan dan bagiannya orang Greek sudah tahu bahwa bisa kayak gitu makanya mereka kita itu uncertain terhadap future hope itu uncertain terhadap future ini seperti kayak pamper seperti kayak pamper jadi waktu disana gak kena kan sudah dibilang uncertain atau future jadi lu gak usah bunuh diri gak usah kecewa-kecewa kan memang future kan uncertain menangkep menarik jadi mereka berpikir uncertainty of future terlalu pasti itu self-confidence tapi orang sekarang lebih suka bicara hope di dalam pengertian confidence yang pasti-pasti itu sudah gak sembuh tetap mengenai katakanlah engkau sembuh dan sebagainya menipu diri orang gila yang gak realistis gak mau terima mata tapi kalau orang Greek bilang dia uncertainty of future dan bersama dengan itu ada sense of fearing evil ada apa ya perasaan ketakutan kalau bisa sesuatu yang buruk itu menimpa itu included di dalam idea of hope menurut orang Griega kuno tetap bisa ya kalau sudah bandingkan dengan biblical perspective misalnya ya ini hope christian hope itu gak bisa dipisahkan dari faith as certain believe in God's promise certain believe in God's promise jadi gini ada tiga variasi ini ada let's say gambaran positive thinking dunia modern zaman kita gitu ya hope itu apa certain certainty of future gitu ya yang kira-kira juga ini highly confidence dan sebagainya certainty of future tapi orang Griega bilang mengingatkan hope itu adalah apa uncertain uncertainty of future uncertainty of future lalu kalau di Alkitab hope itu adalah certain mirip ya sama yang ketiga certain belief maksudnya faith iman certain certain belief in God's promise maksudnya iman gitu ya certain belief di dalam janji janji Allah ini loh saya bedanya apa ini sama ini gitu ya ini pilihan ini sebetulnya lebih baik daripada pilihan yang di bawah karena ini bisa mengecewakan ini maksudnya tapi ini kok ya mirip sama ini jangan-jangan mereka sebetulnya juga biblical yang gak biblical sudah pasti Greek itu gak biblical jangan-jangan ini juga biblical lalu bedanya apa bedanya adalah ini dari bawah certainty of future gak ada dasar janji Allah nah lu yakin-yakin sendiri tapi gak pernah Allah menjadikan seperti itu kalau ini ada janji Allah dan saya certain di dalam hal ini tapi certainty of faith atau belief iman kepercayaan itu sangat bergantung pemahaman saya tentang janji-janji Allah ya kalau sudah dengerin orang-orang seperti Joel Osteen dan sebagainya itu ngawur banget pemahaman tentang janji Allah gak ada itu janji Allah kayak gitu itu gak ada jadi mereka create post-promise lalu mereka peluk-peluk sendiri gitu ini gila gitu mereka create apa itu promise-promise yang dari dewa-dewanya mereka itu mereka yakin terhadap itu janji-janji daripada dewa-dewa palsu gitu ya sudah dan mau-maunya gitu ya gimana tetapi kalau kita lanjutkan ini proposition of faith ini itu kan memang kita katakan certain ya pasti untuk mereka berharap di dalam alam tetapi ya kita mesti segera menambahkan ini bukan berarti bahwa gak ada keraguan ya bukan berarti gak boleh ada keraguan yang termasuk di dalam perjalanan pengharapan kita ini the journey of hope itu bisa ada ada doubt jawab itu boleh included disini gitu include doubt nah ini sudah perhatikan ya ini mirip sama ini tapi ini jauh sama ini malah gitu sudah tahu ya kalau di dalam positive thinking kan doubt itu kan keraguan itu kan tabu ya kamu gak beriman kamu kamu masih geraku kayak gini gak beriman jadi gak boleh ada tempat keraguan-raguan di dalam positive thinking modern yang sudah meracuni kekristenan tetapi kalau di grika ini kan uncertain ini loh miripnya sama doubt kita bilang certain-certainnya tapi in god's promise mereka uncertainty of future ini semacam doubt jadi konsep kristen tentang inclusion of doubt di dalam true christian hope itu sama lebih dekat dengan klasikal greek daripada dengan positive thinking modern yang gak memberikan sama tempat keraguan-raguan saudara mesti hati-hati dengan ini pelajaran tentang iman yang gak boleh ada keraguan-raguan itu gak realistis dan gak bisa dihidupi sebetulnya even yesus itu waktu dia di taman gesemani kan ada ada pergumulan kan disana saya gak pake istilah keraguan-ragu ya memang tapi kan ada pergumulan disana bukan gak ada pergumulan itu bukan terus kenceng kayak jet ayo salib ayo kemarin-kemarin juga oke gitu enggak enggak-enggak loh gak kayak gitu loh gambarannya itu adalah penuh dengan kegentaran seperti mau mati rasanya dan sebagainya kalau susah baca kan kayak gitu kan itu truly human gitu dalam hal ini so hope itu di dalamnya apa ini doubt atau keraguan-raguan itu included itu included gitu memang doubt ada doubt yang menghancurkan akhirnya ada dua macam doubt lah ya ada doubt yang merupakan bagian dari true faith and true hope ada doubt yang you know doubt yang memang orang sinis gitu apapun diraguan-raguan terus ini orang apa namanya skeptis gitu ya apa ini namanya ya gitu lah yang nyebelin dijawab apapun dia tetap aja tanah terus gitu misalnya ya memang jiwanya itu gak percaya jiwanya itu memang sombong gak percaya terus mempertanahkan kita gak ngomong doubt yang kayak begini ya bukan kita ngomong doubt yang masih bisa di include di dalam ini ya true journey of hope atau journey of true hope termasuk Abraham kalau sudah membaca dia kan juga ada keragu-raguan ya kan sebetulnya gitu Abraham bapak orang beriman itu yang disebut di dalam Roma dia itu berharap against hope ya kan ini gambar yang positif berarti kan ya berarti bisa teologi tapi dia sendiri juga punya keragu-raguannya tapi Roma 4 ayat 20 saudara membaca dia grew strong in his faith jadi dia semakin bertumbuh makin kuat di dalam imannya 4 ayat 20 pengharapan Kristen itu bukan sesuatu yang statis kayak 0 dan 1 gitu ya either item putih either lo totally berharap atau gak ada pengharapan sama sekali maksudnya mau ada item putih kayak gini ya 0 dan 1 1, 0, 0, 1 digital gitu tapi di dalam pengertian ini ada pertumbuhan ya gitu orang itu bisa makin kuat di dalam pengharapan dia bisa makin bertumbuh imannya dan pergerakan ini lebih penting daripada kita tanya dia ini ada pengharapan atau gak ada pengharapan gitu misalnya ini kan 0, 1, 1, 0 kayak gini ya susah ya saya baca kamu punya status itu yang orang sudah diingatkan pikir hitam putih gak cukup dia bales daripada abu-abu lebih baik hitam putih sudah ku jelak to your theology maksudnya gini loh gak hitam putih itu bukan abu-abu aduh orang bilang pikir itu jangan hanya hitam putih itu maksudnya apa abu-abu gitu maksudnya suruh grey bukan itu kan maksudnya apa maksudnya kalau gak hitam putih maksudnya apa coba jawab saya apa sorry oh iya iya bukan kesana kalau ada green ada violet tapi apa itu artinya green dan violet ini remain metaforical gak ada artinya ya oke yin yang itu ada sudah tau yin yang ya yin yang itu ada ada bijaksana ya di dalam hitam tapi kristen lebih tinggi daripada itu sebetulnya di dalam hitam ada putih di dalam putih ada hitamnya itu sudah lebih daripada ada black and white kan kan di dalam black ada white ada black itu bijaksana tapi yang saya maksud adalah kalau gak hitam putih itu maksudnya sudah bisa melakukan diferensiasi gradasi tau gak sih maksudnya kalau orang desain itu kan gak gelap terus harus langsung terang bisa degradasi gitu loh maksudnya kita bicara kejahatan kejahatan ada gradasinya ini bukan bilang orang baik atau orang jahat gitu misalnya kita orang jahat berarti sama sekali gak ada kehadiran kebaikan sama sekali kalau Petrus itu sama sekali baik dan Petrus juga penyangkal Tuhan jadi gimana nangkep gak sih ada gradasinya nah orang yang dewasa itu pikirnya itu bukan hitam putih tapi dia bisa membedakan gradasi dan gradasinya juga gak mulus karena ada bercak bercak dan bukan seperti ini yang cuma satu titik ada 100 titik di dalamnya dan di sebelah mana titiknya di dalam hitam ada 100 titik putih dan titik putihnya itu di sebelah mana kita masih bisa melakukan pemetaan ya itu orang yang diwasa tapi lihat semuanya hitam semuanya putih ya sudah lah susah ngomong memang jadi kita belajar sabar di dalam hal itu masih belajar sabar dan lebih mengasih mengasih orang yang ngeyel memang susah ya susah balik lagi ya sini ya bahkan Abraham pun dia itu bertumbuh 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 itu kan berarti gradasi gitu kan ya dia makin lama makin kuat ini gak bilang kuat lemah atau ada pengharapan ada pengharapan hitam putih 1001 tapi dia itu semakin menjadi orang yang berhadap dan beriman he grew strong in his faith Roma 4 ayat 20 lagi pula kita orang percaya itu kan memang bukan berharapan tapi ada pengharapan kita sendiri subjektif itu kan ya kita kan berharap kepada objektif promise of God ya bukan subjektif kita yang disebut pengharapan itu kan kita bukan berharap terhadap pengharapan kita sendiri ini ada kebanyakan di dalam positive thinking apa itu faith healers dan seterusnya kalau saudara perhatiin itu bergantungnya itu bukan kepada Tuhan bergantungnya kepada imannya mereka itu berarti saya beriman kepada iman namanya dalam kita gak ada loh beriman kepada iman itu gak ada gitu berharap kepada harapan itu apa maksudnya itu pengharapan impersonal kita berharap kepada Allah yang berjanji berharap janji jadi Allah gitu kan ya bukan berharap kepada pengharapan saya sendiri yang kuat yang satu itu tadi yang ada yang putih yang bukan yang hitam jadi kita anyway gak berharap kepada pengharapan itu sendiri tapi kita berharap kepada Allah dan karena itu karena kita gak berharap kepada pengharapan jadi boleh include doubt di dalamnya boleh ada include ini ya keraguan-raguan sebagai bagian daripada perjalanan iman atau perjalanan pengharapan lalu berikutnya Paulus masih di dalam Roma ya Roma pasal 5 disitu dia mengaitkan antara hope dan suffering mengaitkan antara apa ini pengharapan dan penderitaan waktu dia menulis penderitaan itu menghasilkan endurance menghasilkan apa tahan uji ya bahasa Indonesia ketekunan ya ketekunan menghasilkan karakter menghasilkan apa bahasa Indonesia bukan karakter bahasa Inggrisnya endurance produce karakter bahasa Indonesia pakai apa maksudnya Roma 5 3 4 Roma 5 ayat 3 dan 4 karakter apa karakternya menarik endurance adalah ketekunan oke ya bahasa Inggris suffering produce endurance endurance produce karakter lalu karakter produces hope ya sudah berarti ini ya penderitaan ya terus ada ketekunan ya atau endurance atau tahan uji atau apapun dari karakter dan akhirnya karakter itu hope itu menghasilkan apa pengharapan dari suffering itu keluar pengharapan orang kan gak mengharapkan lagi apa yang sudah dilihat kan betul kan ini kan konsep Alkitab ya saudara kalau sudah bergeliman uang mau barap apalagi gitu loh misalnya dalam hari ini kalau saudara susah makan gak ada uangnya itu berharap makanya suffering pengharapan saya pikir jelas tapi bukan lompat gitu doang kalau menurut Alkitab itu dari suffering terus ada ketekunan tahan uji karakter lalu tersebut itu pengharapan bukan saja pengharapan ini diperlukan di dalam times of suffering tapi bahkan pengharapan ini dihasilkan melalui suffering dihasilkan melalui penderitaan sekali lagi ya saya kita bukan celebrate penderitaan orang-orang yang waras kita ini waras bukan glorification of suffering ada ada apa ini saya ada apa itu orang bilang katanya orang reform itu glorifying suffering saya pikir keliru lah itu kita apa yang mau di glorify suffering kok di glorify karena suka anak terus ngomong penderitaan bukan mau glorify suffering bukan tapi suffering ini menjadi sarannya sangat efektif dibakai oleh Tuhan untuk bisa menghasilkan true hope theological hope tadi ya dan bukan natural hope jadi hope yang natural atau pengharapannya natural itu bisa mengecewakan manusia karena proposisi imannya itu gak bisa pasti ya jadi malah akan semakin memperkenderitaan sebetulnya tetapi sebaliknya ya kalau kita mengerti hope sebagai theological virtue maksudnya sebagai supernatural gift dari Tuhan itu gak akan mengecewakan orang percaya bukan karena saudara perhatikan ya gak akan mengecewakan bukan karena the certainty of the future outcome bukan bukan karena kepastian daripada apa itu hasil daripada hasil yang akan terjadi masa depan bukan itu tetapi kalau menurut Alkitab because of the certainty of God's love ya bukan certainty of the outcome future outcome bukan tapi certainty of kasih Allah kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita melalui roh kudus itu Roma Roma 5 et 5 jadi pengharapan itu tidak mengecewakan karena apa kita gak bilang karena future outcome itu sudah pasti bukan dia ini kesana oleh Paulus Roma 5 et 5 itu pengharapan tidak mengecewakan karena apa karena kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hatimu jadi yang membuat gak mengecewakan itu bukan kepastian future outcome ini yang membedakan kita dengan yang disini ini kan kepastian future outcome kan actually ajaran positive thinking tapi kalau menurut Paulus yang membuat kita gak mengecewakan itu adalah kasih Allah ingat di dalam speak saya saya bahas ini ya tentang penderitaan yang menakutkan dalam penderitaan itu bukan penderitaannya sendiri bukan being tortured di dalam penderitaan bukan tapi yang paling menakutkan di dalam penderitaan itu adalah tidak dikasih itu yang paling menakutkan di dalam penderitaan makanya Paulus bisa posting apa sih yang akan memisahkan kita dari kasih Allah ketelanjangan kemiskinan itu list of penderitaan sebetulnya gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah maksudnya mau penderitaan apapun ibaratnya itu silahkan bukan silahkan masuk tidak penting mau penderitaan apa karena kasih Allah itu gak bisa digoyang jadi jangkarna itu adalah kasih Allah bukan certainty of future bukan orang yang meletakkan penghadapan kepada certainty of future itu akan kecewa karena ini menggeser daripada kasih Allah saudara punya certainty of future tapi saudara gak dikasih oleh Allah waduh itu saudara pikir saudara yakin akhirnya benar-benar terjadi seperti yang saudara mempikan atau saudara harapkan tapi gak ada kasih Allah itu lebih garing daripada masuk ke dalam satu masa depan yang saudara gak sangka akan seperti itu katakanlah event penderitaan tapi ada kasih Allah jangan menukar kasih Allah dengan kepastian kepastian masa depan itu sangat gak aman orang yang cuma berharap kepastian masa depannya that kind of impersonal hope yang menyingkirkan dirinya dari kasih Allah itu sangat gak aman lebih baik dikasih Tuhan dengan masa depan yang gak pasti itu ya ibaratnya Tuhan saya bukan gak pasti tentang masa depan kita tapi kita gak punya kepastian tentang masa depan tapi saya punya kepastian Allah itu mengasihi saya itu lebih baik daripada saya punya kepastian masa depan tapi malah gak pasti Allah apakah masih mengasihi saya atau tidak disini sekali lagi kita mau relate diantara faith, hope, and love love itu yang terbesar jangan pernah menjual ini yang terbesar kalau kita menjual yang terbesar ini semuanya rontok mau faith, mau hope juga akan jadi goyang semuanya akan berpindah bukan menjadi Christian hope tapi menjadi semacam hope yang lain karena gak ada kaitannya dengan kasih atau gak ada kaitannya dengan cinta jadi rumah 5 ayat 5 ya sekali lagi ya ada bicara tentang penderitaan ada bicara tentang God's love yang dikaitkan dengan true hope disitu ya jadi yang membuat Christian hope itu certain adalah kasih Allah Aristotle misalnya dia itu relate pengharapan dengan virtue of courage ini menarik ya di dalam pikiran Aristotle hope itu dikaitkan dengan virtue kebajikan yang namanya fortitude itu one of the four cardinal virtues sudah tahu prudence atau dalam bahasa Christian itu kan wisdom ya bicara sana prudence yang kedua itu bicara tentang fortitude atau courage atau strength kekuatan keberanian yang ketiga bicara tentang ini urutannya ini ya gak bisa tukar-tukar justice atau righteousness yang keempat itu adalah temperance atau self-control ini kan for cardinal virtue nah courage itu dia kaitkan hope dengan cardinal virtue of courage atau keberanian di dalam pikiran dari Aristotle maksudnya hope itu ya pengharapan itu menciptakan confidence confidence keberanian Aristotle ya Aristotle yang pada akhirnya akan memimpin kepada keberanian jadi hope creating confidence setelah itu memimpin kepada courage atau keberanian tetapi ya kalau dari biblical perspective hope kalau mau tetap pakai isi lenna Aristotle itu memimpin kepada courage to suffer for the love of God cast out fear kalau mau tetap perdahanin courage tapi courage to apa itu penting kalau kita bicara tentang virtue of courage the courage to apa berani berani apa maksudnya itu penting the courage to kalau di dalam pikiran Kristen itu courage to suffer karena apa karena love of God kasih Allah itu mengusir ketakutan saudara masih inget ya tadi saya bilang di dalam pikiran Greek ancient Greek itu kan pengharapan apa tadi selain ini selain uncertainty of future ada bersamaan dengan itu masih inget gak the sense of hearing evil masih inget ya sense of hearing evil ada disertai dengan perasaan ketakutan keburukan yang menimpa selain uncertainty of future ya bukan selain sih at the same time actually uncertainty of future maksudnya ya itu kan ya certain sense fearing evil ini keburukan bisa menimpa makanya kita masih berharap nah kalau di dalam kekristianan justru kita itu berani menderita karena kasih Allah itu menyingkirkan menyingkirkan ketakutan yang berperang terhadap ketakutan ya fearing evil itu adalah kasih Allah jadi kasih Allah itulah yang memberikan kepada pengharapan true biblical christian courage kalau di aristotle gak ada bicara tentang kasih ilahi itu courage dari bawah sedikit mirip sebetulnya pikiran aristotle sama positive thinking itu kan dari bawah ada pengharapan kita berharap kita jadi lebih confident gak mindre apa berharap terus lebih ada keberanian dan sebagainya tapi itu semuanya dari bawah natural courage natural confidence and natural hope tapi yang membedakan christian hope itu adalah karena ditopang oleh kasih Allah kasih ilahi dari atas yang ini gak dimengerti oleh dunia gak dimengerti oleh filsafat maksudnya gini kita mesti hati-hati jangan ketuker theological virtue dengan natural virtue natural virtue itu abundance di dalam dunia ini banyak sekali saya pernah ini kan pernah pernah berikan contoh kepada sudra sudra yang mistaken antara true christian perseverance dengan hardworking yang itu loh nah nanggep gak hardworking sudra seperti kayak sangat apa itu punya ketakunan di dalam kerja dan sebagainya banyak culture menekankan hardworking saya barusan dari jepang di jepang orang juga hardworking sampai gak pulang dari kantor dan sebagainya besok pagi-pagi sudah disana dari kemarin sudah disana tapi tiba-tiba MRT itulah hardworking maksudnya itu natural hardworking tapi through perseverance di dalam kristus itu maksudnya apa lebih daripada hardworking termasuk perseverance to rest ini agak perseverance perseverance to rest termasuk juga perseverance to forgive others ada orang yang hardworking tapi dia gak ada gak ada courage untuk forgive others dia gak ada apa ini dia gak kuat enough untuk mengampuni sesama mau tes benar-benar hardworking mau benar-benar tes persevere coba persevere untuk mengampuni orang yang melukai saudara itu baru kita bicara tentang kristian perseverance tapi kalau saudara persevere coba persevere kerja dari pagi sampai malam ya itu banyak di dunia di dunia oke lah itu lebih baik daripada malas-malesan benar ini mirip seperti saya ketukar antara kemalesan dengan spiritual rest ketukar kristian perseverance sama natural hardworking seperti ketukar memang saya dasarnya orang malas-malesan terus saya bilang saya sedang menikmati janji Tuhan dia memberikan kepada kita true rest pada malas maksudnya ketukar antara rest dan laziness dan spiritual rest itu ketukar namanya jadi kita bisa banyak ketukar seperti ini kita pikir itu christian hope pada itu just natural hope yang gak ada kasih ala gak ada pembicaraan kasih ala gak membicarakan kasih ala dan gak ditopang oleh kasih ala itu natural hope dan manusia itu punya potensi seperti itu jangan salah manusia itu sangat bisa berharap dari bawah itu bisa loh Tuhan kasih itu juga tapi semakin dia kayak begitu semakin dia jauh daripada theological virtue sebenarnya kalau Roma kan bilang apa itu hope yang dilihat itu bukan hope Roma 8 ayat 24 itu berarti hope itu sesuatu yang apa itu gaze melihat beyond the visible realm seperti Abraham hope juga ada kaitannya dengan menanti dengan kesabaran Roma 8 ayat 25 menanti dengan kesabaran ada satu kutipan yang bagus waktu Roma itu mengaitkan ini ya mengaitkan antara hope dengan dengan groaning tau groaning groaning itu di mengeluk di kitab Roma itu loh karena ada seluruh alam semesta itu groan mengeluh ya keluh kesah gitu ya dengan keluh kesah itu termasuk bagian daripada true hope interestingly kalau di dalam teologi Paulus 8 ayat 26 coba bacain Roma 8 ayat 26 dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan the spirit intercedes bersyafaat with size dengan keluhan-keluhan yang tidak terutakkan jadi groaning itu sih keluhan itu adalah bagian daripada hopeful expression ini agak gak nyambung ya di dalam konsep human optimisme sekali lagi ya groaning itu bagian daripada hopeful expression karena kita berusaha dengan pain kita berusaha suffering dan ini bahkan dilegitimasi oleh roh kudus roh kudus sendiri juga groaning dengan keluhan-keluhan itu roh kudus itu mengeluh dia sendiri groaning dan dia mengajak kita untuk partisipi di dalam holy groaning itu kalau sudah bicara natural hope gak ada tempat ini groaning gak mungkin ada tempat seperti gak ada tempat itu doubt kaguraguan juga gak ada tempat itu keluhan sama sekali tapi saudara perhatikan ya itu spiritualitas yang gak ada tempat untuk keluhan itu stoic bukan kristen sekali lagi ya spiritualitas yang gak ada tempat untuk keluhan itu bukan paulus itu ajaran filsafat stoic itu bukan kekristenan itu adalah ajaran kafir sebetulnya karena gak ada tempat untuk keluhan tapi roh kudus pribadi ketiga itu mengeluh dan dia mengundang kita untuk masuk ke dalam keluhan-keluhan kudus itu baru kita bisa bicara tentang true hope di dalamnya ini sangat realistis membicarakan tentang hope jadi ya paulus itu tidak memberikan solusi instan terhadap problem of suffering gak ada solusi instan tapi mengundang tapi mengundang kita untuk lament untuk meratap mengeluh groaning tadi ya jadi lamenting ratapan itu adalah jalan untuk menjadi semakin manusiawi di dalam dunia yang sudah jatuh ini dengan badan meratap saya baca kutipan bagus sekali dari O'Connor dia bilang kayak begini itu air mata ini kita bicara groaning keluhan kan air mata air mata itu bisa ini bahasa inggrisnya bagus ya watery bird bisa apa itu maksudnya gini sih watery bird itu bisa menghadirkan kelahiran daripada pengharapan dan kelahiran yang watery maksudnya bukan air ketuban percaya watery bird bawahnya air ketuban watery bird itu di tengah-tengah keadaan yang kering kerontang gitu loh maksudnya terus ada watery bird maksudnya kelahiran yang menyejukkan tiriskan water tiris sendiri itu water jadi dia menghadirkan kelahiran yang watery yang gak kering karena ada air dan pengharapan itu keluar dari sana terus apa itu air itu ya membersihkan tempat-tempat ruangan yang tadinya itu ditempati oleh despair keputus asaan kemarahan fury ya kita bisa marah kan sudahnya kalau terluka sudah tau kan ini kan ya kita kalau kecewa kan bisa marah juga lalu sorrow penderitaan kesengsaraan itu dibersihkan oleh air ini watery bird itu tadi ya waternya membersihkan itu ini highly apa ini apa imaginatif kalimatnya lalu di tempat itu disit itu ya hope itu emerge uninvited hope itu hadir gak diundang saya gak memerintahkan hai jiwaku berharap lah boleh juga sih jahatkan kayak gitu ya tapi enggak menurut si Connor itu uninvited itu kita gak perlu memaksa diri kita menyangkal diri kita mesti berat dia muncul gak diundang hope itu muncul gak diundang kenapa karena space-nya itu tadinya itu kenapa jadi gak ada hope karena dipenuhi oleh despair fury sorrow kekecewaan disappointment luka hati kepahitan itu yang bikin hope gak bisa datang tapi begitu itu dibersihkan lalu pengharapan itu muncul muncul dengan sendirinya dengan demikian hope ini ya hope true hope yang dari Tuhan ini dari Tuhan ini divine passive uninvited kita gak invite tapi Tuhan yang memberikan gitu maksudnya nah pengharapan ini ya itu terlepas dari human will itu bukan keputusan kita itu bukan kerja kita untuk berharap itu bukan decision keputusannya kita untuk berharap itu juga bukan optimismen kita untuk berharap true hope itu betul-betul give from God dan saudara perhatikan ini ya saranan means of grace tanda kutip itu adalah melalui apa melalui holy groaning and holy lamenting air mata itu tadi itu membersihkan semua tempat dari despair fury and soul ya saudara perhatikan ini ya orang yang gak mau nangis ya yang terus toik kuat terus dan sebagainya itu hidupnya tough seperti kayak kuat dan sebagainya itu orang-orang yang gak bisa ada pengharapan sejati di dalam kristus karena dia jadi gak human orang kayak gitu itu story par excellence kelihatan seperti sangat kuat ya gak pernah mau menangis tapi akhirnya jiwanya itu jadi keras luar biasa dan sangat-sangat bikin gitu saya terus cekat ya mendiskusikan nasibnya orang bunuh jiri terhadap juga itu sebenarnya masa gak ada air mata di dalam orang bunyi yang ada diskusi bisa sih ada diskusi karena apa karena gak ada air mata saudara jangan masuk ke spiritual kayak gitu itu itu bukan true reform spiritual itu bukan true reform teologi itu jadi orang-orang reform bikin dan gak jelas kejam si siulas ini bukan reform itu bukan ortodox tapi very beautiful dia punya ini teologi dia mengaitkan ini hope dengan threat of non-existence threat of non-existence ancaman menjadi tidak ada ancaman dilupakan kalau kita mau ini apa kembangkan develop gitu manusia punya ketakutan itu ancaman kita gak dikenal lagi gitu ya ancaman ada perubahan di dalam future jadi penting jadi gak penting gitu misalnya ini kan very real akhirnya dalam kehidupan manusia ya waktu apa itu waktu muda cantik celebrity dan sebagiannya waktu 30 tahun lagi mulai dimensi ya dan orang juga males ketemu dan dihina dan apa itu menakutkan kehidupan makanya banyak yang akhirnya overdosis orang-orang itu karena gak dan bunuh diri karena gak ada hope di dalam hal ini nah ini si siulas menyoloti dia gak omong celebrity ini kan pernambangan kita ketakutan terhadap non-existence itu diatasi oleh hope hope itu menjadi posibilitas di dalam kehidupan manusia atau di dalam bahasa dia saya terjemahin agak bebas ya maksudnya hanya melalui pengharapan kita mendapatkan resolusi yang sejati terhadap ketakutan manusia akan masa depan akan future itu ya dan terutama ya itu loh threat of nothingness bahwa suatu saat kita gak akan ada lagi dalam hal ini kalau saudara ini itu orang-orang zaman dulu ya sibuk mendirikan monumen supaya mereka dikenang kalau setelah mereka mati karena mereka percaya setelah mati saat itu mereka habis jadi mereka mesti mempersiapkan dari bawah supaya nama mereka boleh dikenang terus itu loh ini threat of nothingness namanya threat of non-existence tapi yang membuat kita itu bisa gak ada ketakutan terhadap itu yaitu the virtue of hope hope itu mengatasi bukan cuma threat of non-existence tapi juga human consciousness of transience kalau menurut sisi ulas maksudnya ini loh kesadaran manusia bahwa hidup itu melayang lenyap itu penakutkan dan saya mungkin masih belum terlalu bisa menghayati tapi kalau saudara dapetin orang-orang yang mulai ini saya baru saudara ingat di dalam duanya saya saya dengar itu apatikalis verena itu sudah tinggal itu kan hari katanya sudah tinggal beberapa hari ini mungkin satu itu sudah sudah dekat sekali nah di dalam keadaan seperti itu ya saya percaya itu pergumulan conscience of transience lewat itu ya itu saudara dan saya belum bisa mengerti bagian itu mungkin sedikit bisa mengerti waktu saudara lihat ini ya lampu putih banyak M nya makin makin tinggi hurufnya yaitu consciousness of transience mulai rontok dan sebagainya ya ini loh consciousness of transience bahwa hidup ini in decline makin lama makin turun ada banyak orang ketakutan dengan ini lalu yang mengatasi itu apa yaitu hope lalu si siulas mengatakan being human itu selalu implies passion ya passion sementara God itu impassible Tuhan itu impassible impossibility of God the doctrine of the impossibility of God Tuhan itu gak tersentuh oleh perubahan gitu ya tapi kita ini manusia passion ini dikait bener-bener Greek ya dalam hal ini maksudnya in relation dalam bahasa Yunani berharap kepada Tuhan yang gak berubah yang impassible yang gak dikendalikan oleh waktu itu satu-satunya dasar untuk kita bisa mengatasi supaya kita ini gak takut oleh ancaman decay and death gak ada ketakutan terhadap bukan cuma death tapi juga decay mungkin death ya kita orang christian oke lah ya janganlah orang christian orang apa Yunani aja bilang death itu apa sih itu seperti kayak pintu kalau saya belum disana ya saya belum gitu ya begitu saya lewat death juga sudah di belakang itu pikiran Yunani maksudnya Yunani pun gak takut kematian karena death itu sementara saya belum mati berarti belum kan kalau saya sudah mati ya deathnya sudah di belakang jadi apa sih pintu tipis itu tadi gitu yang cuma orang lewat gitu ya tapi orang kakuri percaya purgatur itu panjangnya pintunya tebel pintunya bisa bertahun-tahun lewatnya kalau orang Yunani cuma pintu tipis gitu gak tau yang mana lebih biblikal tapi ini loh yang saya mau ngomong adalah kita bisa saja punya courage terhadap death tapi courage terhadap decay itu lain lagi loh ada apa ya novel atau apa ya atau film atau apa ya itu yang orang apa ya mungkin tau ya saya saya sendiri gak nonton detail cuma tau sedikit ringkasannya sama mungkin judulnya atau apa ya judulnya pun sekarang saya lupa itu gambaran satu orang yang itu tuh apa namanya apa ya otaknya itu makin lama makin rusak dan dia itu mengalami proses itu dia bisa hari demi hari satu minggu itu mulai kurang ingatannya mulai kurang 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 rusaknya itu proses itu dan dia tulis di dalam diary itu ada yang tau itu apa ya judul ini nopet atau film ceritanya Pak Yadi tau gak apa ya mungkin apa moment to remember not remember this is not the moment to remember for me ya oke lah mungkin itu bener tapi ada gambaran orang yang terus ya intinya decay proses of decaying dan dia membukukan proses of decaying itu menakutkan luar biasa jadi dia pelan-pelan jadi rusak 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 gitu ya terus kita juga kacau gitu hari ini dia tambah rusak apa seperti kita dibawa di dalam proses decaying itu juga nah menurut si yang mengatasi ini itu adalah virtue of hope adalah pengharapan bukan not decaying bukan bagaimana jadi gak decay atau operasi plastik di Korea itu bukan itu tapi tapi hope akan decay anyway akan decay anyway tetap akan mengalami decay kalau dari perspektif Roma Katolik Ratzinger Ratzinger dia juga mengatakan ini hope itu menyempurnakan iman di dalam janji-janji Allah ini saya pembacaan ekumenical bukan pembacaan polemical maksudnya interesting dia membedakan itu true Christian faith bedanya Christian faith dengan romanticism dan platonisme itu menurut Ratzinger terletak di dalam virtue of hope yang membedakan ke-Kristenan iman Kristen dengan romanticisme dan platonisme itu adalah hope adalah the true hope Marcel Katolik Gabriel Marcel filsuf Katolik dia dia mengajarkan bahwa the final character of faith yang menggaransi iman itu pada akhirnya adalah hope adalah pengharapan hope itu adalah kebajikan yang memberikan kepada manusia itu kekuatan untuk bisa tetap faithful bisa tetap beriman bisa tetap setia dan untuk mencintai secara continuously itu adalah hope hope itu yang bikin endurance itu hope dia bisa terus mencintai dia bisa terus setia orang gak bisa setia tanpa hope bahkan ini pastinya seperti terbalik ya sebetulnya biblical juga untuk mengatakan orang gak bisa terus hoping kalau gak terus mencintai gitu ya tapi sama Marcel vice versa yaitu orang gak bisa terus mencintai kalau dia gak terus berharap yang memungkinkan manusia itu bisa terus mengasih yaitu adalah khas adalah pengharapan disini dikontraskan dengan apa ya resignasi failure solitude solitude in a worst sense sebagai lawan katanya hope atau di dalam bahasanya Marcel saya kutip ya no doubt the solitary consciousness can achieve resignation dalam kurung stoicism menarik ini but it may well be here that this word actually means nothing but spiritual fatigue kelelahan spiritual for hope which is just the opposite of resignation something more is required there can be no hope that does not constitute itself through a we and for a we maksudnya aspek komunal gitu gak akan ada yang gak mendirikan dirinya sendiri itu melalui kami melalui kami dan bagi kami I would be tempted to say that all hope is at the bottom choral atau komunal istilah sederhana gitu choral maksudnya nyanyi bareng-bareng gitu hope itu sekali lagi ya sifatnya itu komunal jadi kita gak bisa cuma bicara individual hope itu sulit dengan demikian orang yang menolak kehidupan komunitas itu menjauhkan dirinya dari pengharapan yang sejati orang yang menolak kehidupan berkomunitas itu menjauhkan dirinya dari hidup pengharapan yang sejati mungkin masih ada dua lagi satu perspektif Lutheran satu perspektif reform tadi kan insen ortodox katolik Lutheran sama reform Lutheran Kierkegaard Kierkegaard dia membicarakan Christian hope itu transcends understanding ini tipikal Kierkegaard hope itu melampaui pengertian kutipan dari Kierkegaard to relate oneself expectantly to the possibility of the good is to hope which cannot be any temporal expectancy but is an eternal hope jadi poinnya Kierkegaard hope itu eternal gak boleh temporal dan karena itu gak bisa terarah pada hal-hal temporal karena natur dari pengharapan sejati itu eternal jadi kita gak bisa berharap terhadap earthly things kalau menurut Kierkegaard earthly atau natural hope itu kontras dengan Christian hope earthly atau natural hope itu seringkali mengecewakan tapi eternal hope itu gak mengecewakan di dalam hal ini Kierkegaard juga maksudnya Christian hope itu adalah is against hope because according to that purely natural hope there was no more hope purely natural hope there was no more hope consequently this hope is against hope penjelasan saya itu sebetulnya ini ya pinjem apa pinjem filsafannya Kierkegaard salah satu cara yang menjelaskan menjelaskan muda ya hope against hope maksudnya true Christian hope itu against natural hope istilah natural hope ini muncul di dalam tulisannya Kierkegaard tipikal Lutheran di dalam hal ini ya tipikal reformatoris waktu bicara tentang hope itu sekali lagi konsepnya ya true theological virtue termasuk theological hope itu bisa muncul hadir precisely dari kebangkrutan natural virtue kebangkrutan daripada kebajikan yang alami ya itu ya justru itu yang memungkinkan ada Christian virtue itu bisa muncul gitu berbahagia orang yang miskin di hadapan ala miskin rohani mereka memiliki kerajaan ala Kierkegaard juga mengatakan bahwa Christian hope itu bisa didim bisa dianggap sebagai irrational atau insane makanya dia bilang ini ya beyond understanding bisa dianggap irasional bahkan insane gak waras gak sehat lalu terus kemudian ini ya mirip sekali dengan Gabriel Marcel katolik Kierkegaard Lutheran dia juga mengaitkan ini dengan kasih yang memberikan kepada pengharapan itu dimensi komunal sehingga pengharapan itu gak jadi individual tapi menjadi menjadi apa ini menjadi punya dimensi komunal maksudnya melalui kasih terakhir reform kalau di dalam pikiran reform itu konten dari Christian hope itu adalah perfection of our union with Christ perfection of our union with Christ di dalam pikiran Calvin dia mendefinisikan pengharapan itu sebagai the nourishment and strength of faith yang apa nourishment apa 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 kasih makan ya gitu ya memberikan makanan iman gitu yang menjadikan iman itu jadi kuat lalu typical ini ya typical reformator Calvin insist bahwa hope itu cuma bisa punya fondasi satu ya itu mercy of God ini sangat menarik hope itu mercy of God fondasinya menurut Calvin merit of works jasa dari apa ini perbuatan perbuatan itu gak pernah bisa jadi fondasi human hope ini reformasional kan ya bukan merit of works tapi mercy of God jadi saya maksudnya gini ya kalau kita bicara future ini bukan hope terhadap masa depan yang rivalis penuh dengan kemenangan human achievement itu highly unreformed maksudnya highly uncalvinist senang gak saya poin ini ya hope itu dengan pengarahan ini nanti di dalam masa depan saya bisa mencapai ini dan ini dan penuh kemenangan itu bukan reform kalau kita ngikutin Calvin hope itu ke depannya itu apa mercy of God berarti apa saya saya antisipit kegagalan sebetulnya di depan ini benar-benar gak masuk akal sesuai untuk ini ya kebijaksana dunia tapi kalau saudara lihat ya berapa seringnya hope itu dikaitkan dengan pencapaian pencapaian yang vitorius dalam masa depan itu membuktikan bahwa dunia itu mempengaruhi gereja itu sangat-sangat kuat kita bisa bicara Calvin bisa bicara Luther tapi waktu bicara itu bukan theology of hope nya Calvin itu theology of hope dunia sebetulnya sekali lagi ya Calvin bilang fondasi hope itu mercy of God berarti di dalam perjalanan saya yang vulnerable yang bisa jatuh yang bisa nyasar dan sebagainya saya berharap bukan my triumphalist human achievement bukan tapi saya berharap terhadap mercy belas kasih Allah itu yang membuat saya bisa terus berharap itu fondasi daripada Christian hope sekali lagi bukan celebrating kegagalan ya jangan salati ya kita bukan celebrate suffering kita bukan celebrate bankruptcy kita bukan celebrate failure bukan ini pembisaran realistik kita ini sangat bergantung kepada belas kasih Allah sampai detik terakhir pun tetap bergantung kepada belas kasih Allah bukan kita masuk dalam kegagalan dengan bahwa our triumphalist human achievement bukan tapi dengan berharap belas kasih Allah itu menurut Calvin dasar pengharapan ada di sana ini theology of the cross bukan theology of glory kalau pinjam istilahnya ini Luther lalu satu poin terakhir dari Bearcower Bearcower juga reform kan kalau Calvin mengaitkan hope dengan God's mercy Bearcower mengaitkan hope dengan perseverance highly reformed di dalam konteks ini hope itu ada the boasting in suffering yang produce perseverance di dalam pikiran Bearcower bermegah di dalam penderitaannya akhirnya menghasilkan ketekunan perseverance hope di dalam hal ini ini depend sangat bergantung kepada kuasa Allah untuk sustain untuk menopang manusia di dalam saat-saat penderitaan dari Bearcower setia kepada canons of dirt waktu bicara tentang christian perseverance apa perseverance of the saints itu dasarnya bukan seperti arminian kita yang setia sampai mati tapi Tuhan yang setia kepada kita canons of dirt kan itu kan ya kenapa the saints itu bisa persevere sampai pada akhirnya bukan karena the saints itu faithful sampai pada akhirnya dari kekuatan faithfulness saya sendiri that will be natural faithfulness balik ke situ lagi tapi karena God is faithful karena Allah itu setia adanya kalau sudah baca dalam canons of dirt itu alasan fondasi daripada christian persevere faithfulness of God lalu ini apa ini sedikit paraphrase ya kalau di dalam elek eklesiastis pengkota 12 ayat 1 itu dikatakan in the days of youth di dalam hari-hari masa mudamu apa ingatlah penciptamu gitu kan ya sudah tahu ada itu kan ya waktu masa mudamu ingatlah penciptamu ya terus sama Bearcower diterusin in the days of old your creator will remember you bagus ya waktu muda kamu ingatlah penciptamu waktu kamu tua Tuhan akan ingat kamu Tuhan yang akan ingat kamu karena waktu kamu tua mungkin kamu pikun waktu kamu tua mungkin lu dimensi ya mungkin gak bisa lagi berpikir dengan benda-benda itu yang uphold you yang menopang kamu itu adalah kesetiaannya Tuhan itu the remembrance of God Tuhan yang akan mengingat kamu highly reformed dengan bagian ini saya tukar sekali dengan lagu itu according to the crisis word sudah lama gak nyanyi ya sudah tahu according to the crisis word dinyanyiin waktu ini perjemuan kudus itu kan beberapa stansar I have to remember you I remember you remember you remember you remember you gitu kan ya memang kan Lord Saber kan remembrance of ini kan Tuhan gitu tapi terus terakhir kalimatnya kan and when these failing lips grow dumb and mine and memory flee when thou shall in thy kingdom come Jesus remember me terakhirnya itu balik kalimatnya the only ini ya stansa yang dibalik itu kalau gak salah ya 6 stansa 6 atau 7 stansa itu kita mengingat Tuhan kita mengingat Tuhan kita mengingat Tuhan kita mengingat Tuhan gitu ya terakhir ya waktu ini apa waktu lidah waktu bibir ini mulai apa ya grow dumb waktu ngomongnya mulai distorted waktu pikiran saya itu memorinya mulai rusak tapi waktu engkau datang di dalam kerajaanmu ya ini kutip perkataan apa penyambun yang diselamatkan Yesus ingatlah aku maksudnya perjambungan kudus ditutup dengan ini ya itu very very beautiful maksudnya bukan Arminian tapi ini reform faith pada akhirnya itu Tuhan yang mengingat kita bukan kita yang mengingat Tuhan nah ini namanya hope gitu di dalam di dalam pengertiannya bear power sekali lagi ya waktu kamu muda ingatlah creator mu waktu kamu tua kamu akan diingat oleh your creator your creator akan mengingat engkau jadi dasar dari christian perseverance di dalam kaitan dengan pengharapan oke saya bahan saya sampai disini selamat menikmati terima kasih